Bisa ya slide-nya ya? Iya jelas, jelas, bagus Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih pada teman-teman panitia Teman-teman perfusi ya Pada akhirnya bisa kumpul-kumpul lagi ya Kemarin di Surabaya Gagal Karena ada pandemi Dr. Yuda, guru saya Terima kasih dok atas paparan sebelumnya Ini nanti saya cerita pengalaman nanti Kalau untuk masalah ilmiahnya Nanti Dr. Yuda aja yang dijelaskan Beliau lebih paham tentang ikmu Kemudian teman-teman yang lain Jawad-jawad senior-senior Saya lihat juga banyak senior dari Anastasi Dan dari bagian lain Teman-teman perfusi Teman-teman perawat di seluruh Indonesia Saya lihat juga tadi di daftarnya banyak Dari Aceh, dari mana-mana juga ada Oke jadi Nama saya Kun Mungkin ada yang belum tahu Saya sehari-hari di Dr. Sitomo Sebagai anestesi intensifis dan perfusionis Saya sudah mulai terlibat di perawatan COVID-19 Sejak Kasus pertama Waktu itu di Surabaya bulan Maret Kurang lebih Kemudian Sampai sekarang Masih berjalan COVID-19 Alhamdulillah sudah mulai turun Surabaya Saya tidak tahu kalau di tempat lain Mudah-mudahan sudah mulai turun Kemudian Selama ini Pasien-pasien COVID-19 yang kita tangani Sebelum ada ikmu Kita maksimalkan Peralatan-peralatan yang ada Jadi ventilator Jadi yang kita tahu bahwa Pasien-pasien COVID-19 Yang kita rawat itu hampir 100% Problemnya adalah problem di paru Pasien-pasien yang masuk ICU Itu adalah problem Pernafasan dan Membutuhkan ventilator Atau minimal FNC atau NIV Dan yang paling berat ya Harus kita intubasi ventilator Kemudian setelah ada ikmu Ini mulai ada Apa ya Berita baik ya Bahwa mungkin ada Ada device Ada alat yang bisa Mungkin bisa menyembuhkan pasien Jadi waktu itu bulan Bulan Agustus ini masih Dipenjemi dari harapan kita Khusus pertama yang kita kerjakan Saya ingat ada Mas Ferry Sama Mas Batris Yang datang ke Surabaya Waktu itu Kemudian datang Diberi Bantuan dari pemerintah Bulan November Kita mulai On ikmu pertama Mandiri Bulan November Dan sampai sekarang Ini sekarang sedang Jalan ikmu juga Pasien ke sembilan Jadi total ada Sembilan pasien yang Sudah kita kerjakan Ikmu di Surabaya Tim ikmu yang Yang Terlibat di dalamnya Ini banyak Jadi ada teman Dari bedah jantung Dari TKV Ini ada Dr. Ian Mungkin gambarnya Nggak jelas Saya kena pakai Pakaian ninja Ini ya Dr. Ian Dr. Danang Dari TKV Dr. Pujo Intensifis Ada saya Dan teman-teman Perawat Perfusi Dan perawat ICU Juga Untuk running Ikmu Kita juga Membutuhkan Teman-teman Dari bagian lain Dari radiologi Dari PK Dari 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 Seperti Halnya Perawatan ICU Rutin Jadi Banyak Banyak Pihak yang terlibat Dalam perawatan Ikmu Pasien Ini ceritanya dulu Pada saat Awal datang Ini saya berpikir bahwa Ini nggak mungkin Dikerjakan sendiri Jadi Kita harus Membentuk Tim Melatih Teman-teman yang Mungkin Sejak awal Tidak tahu Sama sekali Ikmu itu apa Kemudian Musimnya bagaimana Cara kerjanya bagaimana Jadi Ini kita siapkan Teman-teman ICU Ada BPDS juga Dari Beda juga Kita Melakukan Short course Ini waktu itu Yang datang Mas Sikit Mungkin Mas Sikit Mas ingat Pak Sikit Datang ke Surabaya Memberikan Pelatihan Ikmu Kemudian kita juga Ikuti Mengikuti Pelatihan ikmu Yang dari hadapan kita Sehingga Beberapa Teman Tim Itu kita bisa Solid Bisa kompak Untuk Menjalankan Ikmu pada Pasien Ini ada Tetap Memang Kujo Kepala ICU Jadi kita Melakukan Melakukan Kursus singkat Pada teman-teman Perawat BPDS Ini Ikmu yang kita Dapat Dari Stoker Mesinnya Satu Ini yang Untuk COVID Jadi Mesin ini Datang Tujuannya Untuk COVID Bukan untuk Bedah jantung Jadi Memang Dipasang Di ruang Isolasi Untuk Pasien-pesien COVID Yang membutuhkan Ikmu Yang selama ini Kita lakukan Adalah Ikmu Dengan mode VV Ikmu Karena Pasien-pasien Yang kita Pasang Ikmu Adalah pasien Dengan gangguan Respirasi Dengan respiratory failure Jadi selama ini Yang kita pasang Adalah VV Ikmu Untuk Kanulasi Ada satu pasien Dengan Venus To femoral To venus femoral Ada Lapan pasien Kita pasang Femoral To Internal jugular vein Jadi Semuanya Dengan VV Ikmu Jadi Nanti Mungkin Datuk Rida Sudah Sudah Menyinggung Bahwa Pada Pasien-pasien Yang sudah Mendapatkan Support ventilator Yang cukup tinggi Kemudian Ternyata Parameter Dari Oksigenasi Dan Ventilasi Tidak Terpenuhi Maka Jika Kita Melakukan Setting Ventilator Yang lebih Besar Lagi Maka Problemnya Adalah Tidak Mungkin Oksigenasi Dan Ventilasinya Tidak Membaik Tapi Kerusakan Pada Paru Yang Akan Terjadi Jadi Di Titik ini Mungkin Ikmu Akan Berperan Besar Bahwa Ikmu Akan Membantu Target Dari Ventilasi Dan Oksigenasi Pasien Dengan Baik Sementara Kita Mengistirahatkan Paru Supaya Tidak Terjadi Kerusakan Paru Yang Lebih Berat Sambil Berharap Infeksi Dari COVID Atau Mungkin Terjadi Sekunder Infeksi Dari Bakterial Bisa Membaik Dan Harap Jika Infeksi Parunya Membaik Maka Ikmu Bisa Bisa Distop Dan Pasiennya Bisa Sembuh Jadi Pada Pasien Pasien Dengan Gangguan Respirasi Dan Mendapatkan Ventilator Ventilator Itu Seperti Pedang Bermata Dua Di Sisi Lain Dia Bisa Membantu Pasien Oksigenasi Dan Ventilasi Tapi Kalau Kita Keliru Atau Kita Salah Membuat Setting Ventilator Yang Berbahaya Maka Permasalahannya Dalam Ventilator Itu Sendiri Juga Bisa Mencederai Dari Paru Pasien Untuk ECMO Sendiri Itu Indikasinya Adalah Bahwa Indikasi Dari ECMO Untuk ARDS Adalah Satu Dengan High Yang Pasien Dengan High Mortality Risk Ini Kita Lihat Bahwa PF Rasionya Kurang Dari 150 Atau Yang Kalau Dari Bagannya Dari Yuda Itu Ada Yang Kalau Sudah Kurang Dari 100 Dalam Berapa Jam Itu Harus Dilakukan ECMO Memang Indikasi Dilakukan Tapi Kita Tidak Bisa Melakukan Indikasi Ini Secara Strik Pada Tempat Kita Bekerja Karena Satu Dan Lain Hal Maka Kadang-kadang Kita Memulai Pemasangan ICMO Setelah Dua Atau Tiga Hari Ventilator Yang Cukup Tinggi Support Yang Cukup Tinggi Mungkin Itu Yang Bisa Menjadi Salah Satu Sebab Bahwa Outcome Dari ICMO Itu Bisa Tidak Bisa Maksimal Kemudian Juga Ada Satu Pasien Yang Waktu Itu Kita Pasang Karena CO2 Retention Yang Cukup Extreme Jadi CO2 Itu 127 Jadi Indikasinya Adalah Meskipun Oksigenasinya Masih Cukup Baik Refrasio Kira-kira 240 Atau 250 Cuman CO2 Sangat Tinggi Jadi Kita Ada Satu Pasien Kita Lakukan Pemasangan ICMO Pada Pasien Dengan CO2 Retensi Ini Indikasi Kemudian Ini Yang kadang-kadang Membuat Kita Bingung Juga Ini Tidak Ada Indikasi Kalau Kita Baca Di Jurnal Cuman Ada Beberapa Teman Atau Beberapa Sejawat Kita Berpikiran Bahwa ICMO Ini Adalah Usaha Terakhir Jadi Apapun Hasilnya Bagaimanapun Jeleknya Pasien Ya Namanya Usaha Terakhir Mungkin Bisa Dipasang Cuman Kadang-kadang Kita Agak Bingung Apakah Pemasangan ICMO Ini Sesuatu Yang Berguna Atau Mungkin Juga Malah Sia-sia Jadi Ini Kadang-kadang Indikasi Yang Tepat Kita Masih Banyak Belajar Terutama Pada Pasien-pasien Dengan ARDS Yang Mungkin Bisa Kita Buat Patokan Mulai Kapan Kita Pasang ICMO Jadi Ini Untuk Guideline Dari ELSO Jadi Kalau PF Rasio Kurang Dari 150 Kemudian Tidak Ada Kontrandikasi ICMO Maka Harus Segera Dilakukan Pemasangan ICMO Intergate Malah Dipasang 6 Jam Jadi Kalau Pasien 6 Jam PF Rasionya 150 Akan Lebih Baik Kalau Dipasang ICMO Cuman Ini Yang Gak Bisa Kita Lakukan Di Tempat Kita Bekerja Jadi Kita Melibatkan Banyak Orang Banyak Tim Kemudian Juga Mungkin Juga Ada Perbedaan Kesimpulan Jadi Mungkin Ada Ditunggu Aja Barangkali Membaik Dan Sebagainya Ini Juga Kadang-kadang Diperlukan Salah Satu Tim Yang Solid Untuk Melakukan ICMO Service Pada Pasien Kemudian Ini Indikasi Dan Kontraindikasi Ini Menurut ELSO Mungkin Tidak ada Kontraindikasi Yang Benar-benar Absolut Yang Kita Lakukan Saat Ini Jadi Kita Masih Meraba-raba Juga Apakah Indikasi Ini Sudah Cukup Tepat Untuk Dilakukan Pada Pasien Kemudian Kapan Kita Masang ICMO Jadi Setelah Semua Tindakan Tindakan Yang Diperlukan Untuk Mengatisi RDS Sudah Dilakukan Dan Ternyata Fungsi Dari Oksigenasi Dan Ventilasi Tidak Membaik Maka Disitu Kita Berpikir Apakah Pasien Ini Bisa Dilakukan Hikmat Tidak Jadi Pada Pasien-pasien RDS Mungkin Bisa Kita Berikan Diuresis Dulu Untuk Balang Simulatif Yang Negatif Kemudian Mode Ventilator Dengan Mungkin Dengan Inverse E-Rasio Atau pakai APRV Atau apapun Itu Untuk Membantu Oksigenasi Dan Ventilasi Dari Pasien RDS Meningkatkan PIP Recruitment Dan Sebagian Termasuk Prone Position Ini Beberapa Pasien Tanda Kutip Lepas Dari IKMO Waktu Itu Ini Menarik Jika Karena Dengan Posisi Prone Ternyata Oksigenasi Dan Ventilas Membaik Waktu Itu Ada Satu Pasien Sudah Mungkin Banyak Yang Tahu Di Surabaya Dintubasi Sangat Delak Sekalinya Ini Sudah Dilakukan Ancangan Kalau Tidak Membaik Kita Lakukan Ternyata Dengan Prone Position Membedanya Hari Bisa Dekstubasi Dan Jadi Seperti Ini Yang Mungkin Kita Lakukan Terlebih Dahulu Sebelum Terus Maaf Suaranya Halo Sudah Kedengaran Tidak Kok Ada Kayak Ini Ada Suara Lain Yang Masuk Oke Jadi Kita Maksimalkan Dulu Penatalaskan ARDS Baru Kalau Sudah Mentok Ya Ini adalah Senjata Terakhir Yang Kita Punyai Kemudian Ini Secara Singkat Ada Sembilan Pasien Sembilan Pasien Itu Satu Hidup Pasien Nomor Tiga Alhamdulillah Sudah Bisa Pulang Dan Beraktifitas Dengan Baik Kemudian Ada Tujuh Yang Meninggal Dua Sempat Eks Tubasi Tapi Harus Direktubasi Tapi Akhirnya Perjalanannya Menjelek Dan Meninggal Karena Sepsis Kemudian Ada Empat Yang Tidak Bisa Diwining Dan Meninggal Durante Ikmo Dan Satu Ini Pasien Sembilan Sekarang Masuk Perawatan Ini Hari Ke 25 Hari Ini Hari Ke 26 Ikmo Dengan Dua Kali Satu Kali Penggantian Oksigenator Jadi Pasien Ini Sekarang Hari Ke 26 Dan Masih Jalan Non Ikmo Ini Secara Singkat Kita Bisa Lihat Bahwa Gangguan Oksigenasi Dan Ventilasi Ternyata Tidak Selalu Berbanding Lurus Dengan Hasil Torax Pada Pasien COVID Ada Pasien Yang Benar Benar Jelek Gambaran Torax Ada Juga Yang Tidak Terlalu Jelek Tapi Oksigen Oksigenasi Dan Ventilasinya Jelek Dan Ini Foto Torax Sebelum Kita Lakukan Pemasangan Ikmo Ini Ada 6 Pasien Pertama Yang Kita Pasang Ikmo Kemudian Pasien Pasien Kita Pasang Ikmo Itu Pasien Pasien Yang Sudah Berada Di ICU Sebelumnya Dan Ketika Kita Hitung Sova Skor Dari Pasien Memang Rata-rata Sova Skor Sudah Cukup Tinggi Jadi Sudah Mulai Ada Gangguan Di Organ Yang Lain Ini Sova Skor Yang Minimal Karena GCS Tidak Bisa Dievolusi Pasien Biasanya Dalam Onsedasi Jadi Sova Skor Minimal Paling Rendah 3 Dan Ada 2 Pasien Pasien Sudah 10 Dan Memang Bisa Diramalkan Pasien Seperti Ini Tak Bagus Juga Meskipun Dengan Ikmo Maka Pasien Meninggal Ini Kondisi Pre-ikmo Ada Saya Tayangkan Beberapa Pasien Sebagai Contoh Bahwa Pasien Pasien Yang Kita Lakukan Ikmo Ini Setting Ventilator Sudah Sudah Cukup Tinggi Dengan Kita Biasanya Pakai Mode Pressure Dengan Peak Pressure Sudah Di Atas 30 Kemudian FU2 Sudah Di Atas 90 Karena Ada Yang 100% Tapi PF Rasionya Di Bawah 150 Memang Ini Indikasi Ikmo Kalau Lihat Dari Elso Godline Yang Disled Sebelumnya Yang Pasien Nomor 6 Ini Ini Yang Menarik Karena Kita Pasang Ikmo Indikasinya Bukan Karena PF Rasionya Yang Turun Tapi Karena BC2 Yang Yang Cukup Tinggi Rata-rata Semua Pasien Yang Kita Pasang Ikmo Terjadi Gangguan Dari Oksigenasi Dan Ventilasi Kemudian Hemodinamik Pre-Ikmo Ini Juga Penting Karena Kalau Kita Melakukan V-V-Ikmo Maka Kita Harus Meyakinkan Bahwa Pasien Tersebut Hemodinamiknya Bagus Kalau Hemodinamiknya Tidak Bagus Mungkin Pilihannya Bukan V-V-Ikmo Tapi V-Ikmo Ini Pasien Yang Pertama Ini Sudah Memang Waktu Itu Sudah Sangat Jelek Sudah Banyak Support Dari Hemodinamiknya Tapi Tujuh Pasien Berikutnya Ini Rata-rata Relatif Masih Bagus Tidak Ada Support Hanya Mungkin Dopotamin Dengan Lodos Atau N.E Dengan Lodos Karena Pasien Mungkin Dapat Obat-obat Sedasi Dan Relaksan Sehingga Diperlukan N.E Yang Dosis Rendah Untuk Membuat Tensinya Stabil Dan Relatif Hemodinamik Stabil Tapi Dalam Perjalanannya Ini Yang Jadi Masalah Adalah Ada Kemungkinan Pasien-pasien Mendapatkan Infeksi Sekunder Dan Sok Septic Sehingga Akhirnya Juga Tidak Bagus Sehingga Kalau Bisa Kita Lihat Selama Durante Hikmo Ternyata Pasiennya Membutuhkan Obat-obat Topangan Ninotrop Dan Dengan Dosis Yang Cukup Tinggi Prosedur Yang kita Lakukan Dengan Vivi Hikmo Satu Pasien Dengan Venafemoralis Pasien Yang lain Dengan Venafemoralis Jukularis Ternah Ada Dua Pasien Yang On Hikmo Kita Lakukan CRRT Kemudian Ada Satu Pasien Kita Lakukan Burunkoskopi Durante Hikmo Untuk Kanulasi Ini teman-teman TKV Yang melakukan Bahwa Kanulasi Dilakukan Di Femoral Dan Juguler Kita Melihat Dengan Bantuan Ultrason Pada Kanulasi Di Femoral Kita Lihat Tipsnya Tip ujung Dari Kanulasi Femoral Itu Dilihat Dari IVC Dari IVC Bisa Kelihatan Ujungnya Itu Dari Pengalaman Kita Kemarin Diskusi Dengan Tim TKV Bahwa Ujungnya Itu Mendekati Dari Muara Dari EVC Itu Yang Yang Paling Optimal Ujung Dari Tip Dari Kanul Femoral Dan Sudah Melibih Dari Vena Vena Hepatica Sambil Nanti Kita Lihat Ketika On Hikmo Apakah Tempat Disitu Terjadi Kolaps Atau Tidak Soalnya Kalau Mungkin Agak Kebawah Ada Kemungkinan Karena Diameter Atau Dia Flownya Tidak Terlalu Besar Mungkin Bisa Terjadi Kolaps Dan Itu Juga Bisa Mempengaruhi ECMO Yang Berjalan Jadi Pada Saat Pemasangan Dibantu Dengan Ultrason Kemudian Untuk Yang Tip Dari Jugaris Interna Ini Kita Lihat Melalui Fototorak Kemudian Ada Dua Tiga Pasien Itu Kita Coba Foto BOF Karena Dari Fototorak Maka Kita Lakukan Foto Abdomen Untuk Melihat Tujung Dari Gargul Femoral Ini Yang Kita Lakukan Vena VV ECMO Jadi Darah Dari Vena IVC Akan Masuk Ke ECMO Kemudian Dia Dioksigenasi Dan Masuk Dari SVC Melalui Vena Jugaris Interna Kemudian Dari Sini Akan Masuk Kedantungan Dan Akan Dikirim Keseluruh Tubuh Jadi Karena Kita Melakukan VV ECMO Maka Yang Kita Lakukan Saat Ini Adalah Kita Tidak Memberikan Flow ECMO Yang Terlalu Tinggi Kalau Target Kita VV ECMO Mungkin 50% Dari Kadha Kodput Sudah Cukup Tapi Tentunya Kita Lihat Target Seperti SpO2 Dan Analisa Gas Darah Dari Pasien Kalau Umpamanya Pasien Itu Dengan Kita Berikan ECMO Flow Yang Setengah Biasanya Target Caya Memberikan ECMO Sampai Sepertiga Dari Kadha Indeks Jika Setengah Setengah Sudah Mencukupi Dan Ventilator Bisa Kita Turunkan Sampai Seminimal Mungkin Dan Hasil Dari AGD Bagus Maka Kita Pertahankan Di RPM Dan Di Flow Seperti Itu Jadi Di Setengah Atau Sepertiga Karena Target Kita Adalah VV ECMO Kecuali Kalau Kita VE ECMO Maka Flow Tadi Tadi Sempat Menjelaskan Bahwa Kalau VE Mungkin Di Atas 80% Untuk Flow Dari Kardiak Output Oke Jadi Inisiasi Yang Kita Lakukan Adalah PM Minimal 2000 Bisa Sampai 2300 Dengan Kardiak Indeks 1,2 Sampai 1,6 Atau 1,8 Gas Sweep 2x 2x 3x Kardiak Output Kalau Kardiak 2,5 Liter Maka Gas Sweep Yang Kita Berikan Adalah 7 Sampai 8 Liter Per Menit Oksigen Kemudian Tadi Setelah Sempat Menyinggung Tentang Blood Gas Di 4 Titik Ini Juga Untuk Melihat Apakah Ada Risik Glasi Atau Tidak Kemudian Asik T akan Lebih Sering Kita Cek Pada Hari Pertama Dan Kalau Sudah Stabil Dengan Parin PAM Yang Kita Berikan Maka Asik T akan Kita Cek Tidak Mungkin Setiap Hari Atau Dua Hari Sekali Kemudian Kita Cek Eva Dan Kita Juga Ada Fasilitas Trombolastograph Kita Juga Akan Mengecek TIG Pada Pasien Tersebut Kemudian Evaluasi Dari Waktu Ke Waktu Dari Menit Adalah Evaluasi Pressure Jadi Berapa Pressure Pre-pump Post-pump Dan Post-oxi Kemudian Target Kita Yang Paling Gampang Kita Evaluasi Adalah Bagaimana Post-oxi Metri Dari Pasien Jika Post-oxi Metrinya Di 92 Sampai 94 Biasanya Sudah Cukup Kita Tidak Perlu Sampai Menaikan Post-oxi Metri Sampai 100% Kemudian Juga Evaluasi Hemodinamik Apakah Hemodinamiknya Berubah Atau Turun Atau Mungkin Ada Beberapa Pasien Malah Naik Jadi Perlu Kita Berikan Tempat-tempat Anti Hipertensi Ini Mungkin Ada Video Jadi Ini Yang Kita Lakukan Ini Teman-teman TKV Melakukan Anulasi Dari Femoral Kemudian Dari Bawah Ini Ada Perfusi Mas Febri Di bawah Buka Klaim Dari bawah Kemudian Kita Bisa Lihat Arah Alirannya Dari Vena Femoralis Kemudian Dia Akan Masuk Ke PAM Kemudian Masuk Ke Oksigenator Dari EGMO Dan Kemudian Kembali Ke Pasien Melalui Vena Jukularis Interna Jadi Ini Centrifugal PAM Dari EGMO Kemudian Apa Namanya Oksigenator Ini Nanti Kita Lihat Yang Bagus Adalah Terdapat Perbedaan Yang Cukup Bermakna Antara Darah Dari Pre Oksigenator Dan Pus Oksigenator Jadi Yang Warnanya Hitam Itu Adalah Darah Dari Vena Femoralis Dan Ketika Dioksigenasi Oleh Oksigenator Maka Yang Kembali Akan Warnanya Lebih Merah Terang Jika Yang Kembali Ke pasiennya Tetap Hitam Ini Hati-hati Mungkin Kita Lupa Nggak Nyalain Oksigen Gas Wipnya Atau Mungkin Ada Yang Terteku Atau Ada Gangguan Di Oksigenator Dan Sebagainya Atau Mungkin Warnanya Sama Merah Barangkali Resirkulasi Yang Terjadi Cukup Besar Jadi Darah Yang Mestinya Kepasien Itu Disedot Kembali Lagi Ke Ikmu Jadi Secara Visual Itu Bisa Kita Evaluasi Apa Namanya Dari Warna Dari Darah Yang Masuk Pre Oksigenator Dan Pus Oksigenator Untuk Manajuan Ventilator Sendiri Selama Ikmu Ini Ada Beberapa Panduan Memang Tidak Ada Beberapa Guideline Mungkin Tidak Banyak Berbeda Jadi Yang Bisa Kita Lakukan Bagaimana Kita Membuat Supaya Ventilator Itu Bisa Kita Turunkan Supaya Parunya Bisa Istirahat Yang Selat Yang Diawal Tadi Bahwa Dengan Mengistirahatkan Paru Harapannya Paru Bisa Recovery Bisa Membaik Kemudian Tidak Bertambah Berat Tidak Menyebabkan Informasi Yang bertambah Hebat Dan Sebagainya Sudah Tadi Sudah Jelaskan Bahwa Kita Akan Memaksimalkan Ikmunya Ikmunya Akan Kita Maksimalkan Ventilator Akan Di Istirahatkan Kalau Bisa Ventilator Support Akan Kita Turunkan Kita Lakukan Saat Ini Ada Beberapa Guideline Jadi Guideline Target Tidak Volume Tidak Terlalu Tinggi Big Pressure Kurang Dari Tiga Dokter Dokter Masih Di Unmute Di Unmute Masih Di Unmute Tidak Jelas ya Halo Kok tiba-tiba Nu sendiri Ya Ini Sampai Mana Tadi Maaf Bisa Nu sendiri Ya Mas Bisa Dok Silahkan Ini Saya Sharing Masih Bisa Masih Dokter Kun Lanjut Dok Jadi Ada Untuk Ventilator Itu Sebisa Mungkin Kita Turunkan Ventilator Jadi Dengan Support Halo Masih Masih Terdengar Ya Masih Masih Lanser Lanser Dengan Target Saturasi Dan PCO2 Dari Analisa Gas Darah Bagus Oke Ini Ada Guideline Bahwa Tidal Volumenya Cukup 4-6 Mungkin Bahwa Ada yang Bilang Kurang dari 4 cc Per kilo Tidal Volume Kemudian Pipnya Kita Buat Agak Tinggi Di Atas 10 Jadi Ini Yang Bisa Kita Lihat Secara Instan Bahwa Pasien Yang Dipasang Igmo Itu Terjadi Perbaikan Dari Ventilasi Dan Oksigenasi Ini Pasien Yang Tadi Saya Sempat Singgung Dengan PC2 127 Hemodinamik Nadi 138 Dengan Tensi 170 Kemudian Dilakukan Pemasangan Igmo Ini Kita Bisa Lihat Peak Pressure Tekanan Di Ventilator Cukup Tinggi 30 Kemudian RR 28 Dengan RR 28 Dan Peak Pressure 30 Ini Apa Namanya Tidal Volume Cuma 300 Ini Bisa Kita Lihat Bahwa Kondisi Paruh Sudah Sangat Jelek Komplisenya Sudah Sangat Jelek Pasien Dengan Setting Yang Sedemikian Tinggi Dengan Setting Yang Sedemikian Tinggi PCO2 Dari Analisa Gas Darah 127 Nah Ini Kalau Kita Naikkan Setting Ventilator Tidak Malah Bagus Ini Nanti Malah Bisa Merusak Paruh Jadi Waktu Itu Pertimbangannya Adalah Meskipun Saturasinya 98 Pertimbangannya Masih 224 Waktu Itu Cobalah Kita Pasang Ikmo Bagaimana Apakah Membaik Atau Tidak Setelah Dipasang Ikmo Dizet Dengan RPM 2100 Ada Muncul Flow 2,6 Dengan Apa Namanya Pressure Pre-pump Negatif 85 Dan Ini Bisa Dilihat Post-pump 175 Ini Kira-kira 1,4 Kardiak Indeks Yang Muncul Gas Width 6 Liter Per Menit 100% Kemudian Dari Pasien Dievaluasi Setelah Pemasangan Ikmo Kira-kira 10 Menit Sampai 15 Menit Nadinya Yang Awalnya Tinggi Sudah Mulai Turun Saturasi Masih Oke 94 Sesuai Target Tensinya Sudah Mulai Turun Kemudian Dari Hasil BGA Didapatkan Pc2-nya 42,1 42,1 Ini Dengan Kita Menurunkan Ventilator Dari Pasien Ini Bisa Dilihat Peak Pressure-nya Dari 30 Kita Turunkan Dari 22 Meskipun Redal Volumenya Turun Tidak Ada Masalah Karena Anersa Gas Darah Masih Kepoke Dan Rate-nya Kita Bisa Turunkan Sampai 12 Dari Sini Asil Gas Darah Didapatkan Pc2-nya 42,1 Ini Karena Fungsi Paru Sudah Sebagian Diambil Alih Oleh Ikmu Sehingga Kita Bisa Menurunkan Ata Menistirahkan Paru Ini Bisa Dilihat Perbedaannya Sebelum Dilakukan Ikmu Dengan Setting Ventilator Yang Cukup Tinggi Pc2-nya 127 Dengan Dibantu Ikmu Pc2-nya Turun Jadi 42,1 Ini Untuk Ventilasi Kemudian Kita Bisa Lihat Ada Perbaikan Oksigenasi Secara Instan Juga Ini Pasien Yang Ketujuh Ini Kita Lihat Saturasi Pasien 33 Jadi Ini Waktu Ini Agak Ini Juga Cepetan Waktu Itu Tiba-tiba Terjadi Desaturasi Pada Pasien Kemudian Sehingga Kita Harus Buru-buru Masang Ikmunya Setelah Dilakukan Masang Ikmu Ini Kita Bisa Lihat Saturasi Dari 32 Kemudian Pelan-pelan Akan Naik Dari 32 Setelah On Ikmu Ini Bisa Kita Lihat Jadi 35 37 Kemudian Dia Bisa Nih 40 43 Dan Akhirnya Sesuai target Di atas 92 Atau 94 Target Kita Ini Bisa Dilihat Saturasi Akan Secara Drastis Akan Naik Terus Ini Pasien Yang Lain Dari Saturasi 50 Menjadi Saturasi 95 Kemudian Nemodinamiknya Bisa Turun Tensinya Kemudian Nantinya Juga Bisa Turun Setelah Dilakukan Pemasangan Ikmu Ini Setelah 10 Sampai 15 Menit Saturasi Dari 30 Persen Bisa Menjadi 94 Persen Memang Kalau Bisa Dilihat Apa Namanya Perubahan Yang Terjadi Pada Pasien Itu Cukup Cepat Ketika Dilakukan Pemasangan Ikmu Dan Kita Berharap Parunya Bisa Membaik Sehingga Nanti Bisa Bisa Dilakukan Winning Dan Off Dari Ikmu Nah Cuman Masalahnya Sebagian Besar Pas Kita Lakukan Mas Ikmu Malah Ada Bonus Infeksi Ini Yang Ambil Dari Empat Pasien Pertama Ini Kita Bisa Turunkan Peak Pressure Menjadi 20 Ada Yang Jadi 24 Ada Yang Sesuai Dengan Protective Strategi Kita Akan Lakukan Penurunan Kurang Dari 30 Dari P Plateau Atau Peak Pressure Dari Pasien Kemudian Kita Turunkan FV2 Bisa Jadi 40 60 Ada Yang Bisa Sampai Kita Turunkan Sampai 30 Persen Kemudian Venterator Juga Kita Bisa Turunkan Harap Pasien Bisa Di Istirahatkan Barunya Monitoring Selama Vivekmo Pressure Kemudian NACT Target 180 Sampai 220 B Kurang Lebih 10 Dari Pasien Kemudian Juga Tidak Kala Pentingnya Adalah Pasien ICU Pada Umumnya Bagaimana Fungsi Organ Yang Lain Fungsi Cardofaskuler Fungsi Renal Fungsi Fungsi Dari Yang Lain Fungsi Dari Nutrisi Sekalian Harus Kita Perhatikan Kemudian Dari Parameter Yang Lain Laboratorium Diologis Parameter Infeksi Dan Lain Tetap Kita Lakukan Perawatan Sehari Hari Seperti Pasien ICU Yang Lain Antikoagulansia Ini Tidak Ada Standard Dose Apalagi Untuk Pasien COVID Yang Kita Tahu Bahwa Terjadi Perkoagulable State Jadi Pasien-pasien Yang Kita Lakukan Pemasangan ICMO Sebelumnya Memang Sudah Mendapatkan Heparin Siring PAM Jadi Pada Saat Sudah Dilakukan On ICMO Maka Target Kita Adalah ACT Sama EVA EVA Tidak Bisa Instant Harus Dicek Agak Lama Yang Bisa Instant Itu Adalah ACT Jadi Target Kita Adalah Kita Adjusting Dose Dari Heparin PAM Sampai Target ACT Tercapai Jadi Ada Pasien Sempat Malah Kita Berikan 50.000 Unit Per 24 Jam Heparin Itu ACT Masih 180 Ada Yang 30 Jadi Tergantung Juga Makanya Pada Hari-hari Pertama Biasanya Kita Lakukan Pemeriksaan ACT Itu 3-4 Jam Baru Nanti Setelah Stabil Baru Kita Memperpanjang Pemeriksaan ACT Menjadi 1-2 Oke Permasalahannya Permasalahannya Yang Selama Ini Kita Temukan Adalah Satu Desaturasi Ini Tadi Sudah Menjelaskan Panjang Leber Tentang Terjadinya Resirkulasi Ini Yang Bisa Kita Lihat Kalau Terjadi Resirkulasi Ada Chattering Jadi Ada Tarikan Atau Gerakan Dari Kanul Di Pasien Kemudian Mungkin Pastinya Hipovolemik Di Sini Kita Bisa Cek Juga Mungkin Kita Bisa Lihat Pakai Ultrason Isinya Dia Collapse Atau Tidak Atau Dia Ada Tarikan Atau Ada Perubahan Dari Diameter Pada Saat Ikmu Meskipun Itu Tidak Terlalu Menggambarkan Betul Tentang Hipovolemik Atau Mungkin Kita Bisa Selama Ini Yang Kita Lakukan Adalah Mungkin Kita Bisa Challenge Bisa Diberikan Ring Laktat Mungkin Tidak Usah Banyak Dulu 200 Dulu Kemudian Dilihat Apakah Pressure Dari Prepam Itu Turun Atau Tidak Kalau Turun Berarti Problemnya Memang Di Hipovolemik Kemudian Hati-hati Perubahan Posisi Ini Yang Beberapa Kali Terjadi Pasien Dimiringkan Modiseka Perawatan ICU Routine Dan Ternyata Kandulnya Berubah Posisi Kemudian Terjadi Desaturasi Pada Pasien Karena Apa Namanya Aliran Yang Masuk Ke Prepam Menjadi Tidak Baik Jadi Yang Bisa Kita Lakukan Apakah Meningkatkan Menurunkan Sesuai Dengan Etiologi Yang Terjadi Disaturasi Tersebut Disebabkan Apa Kemudian Jika Kita Bingung Maka Kita Lakukan Aja Kalau Oksigen Disaturasi Oksigen Suprenya Turun Kita Coba Turunkan Oksigen Dimannya Mungkin Kita Sedasi Relaksan Atau Kita Sedikit Menurunkan Suhu Dibuat Sedikit Diputermi Kemudian Mau Nggak Mau Ventilatornya Kita Naikkan Lagi Kalau Maunya Yang Terjadi Biasanya Kita Tidak Onset Kita Dilapori Teman-teman Perawat Atau Teman-teman PPDS Yang Menjaga Disitu Bahwa Pasien Disaturasi Maka Yang Kita Lakukan Untuk Sambil Menunggu Mungkin Kita Datang Atau Teman Yang Lebih Ngerti Tentang Ibu Datang Maka Yang Dilakukan Adalah Pasien Disedasi Direlaxan Kemudian Ventilatornya Dinaikkan Lagi Supportnya Sampai Target Dari Saturasinya Tercapai Sambil Dicek Apakah Terjadi Perubahan Posisi Atau Ada Obstruksi Dan Sebagainya Untuk Komplikasi Yang Terjadi Selama Ikmu Ini Dari Tulisannya Dr. Brody Ini Banyak Sekali Dan Ini Hampir Sebagian Besar Juga Kita Temui Pada Saat Saya Dan Tim Melakukan Perawatan Pasien Ikmu Jadi Ada Gangguan Neurologik Ada Apa Namanya Kardiak Aritmi Ada Ada Injuri Kemudian Infeksi Jelas Kemudian Ada Perdarahan Ada Ada Gangguan Di Kanul Dan Sebagainya Jadi Contohnya Seperti Ini Banyak Terjadi Masalah Mustasih Yang Paling Sering Adalah Perdarahan Perdarahan Ini Mungkin Karena Antikoagulan Yang Kita Berikan Kemudian Mungkin Mekanis Karena Kanul Tergeser Kemudian Terjadi Perdarahan Pada Insertion Site Dari Kanul Mungkin Sudah Mulai Timbul Proses Di IC Pada Pasien Kemudian Tempat Perdarahan Yang Paling Sering Adalah Insertion Kanul Site Kemudian Ada Dua Tiga Itu Ada Hepistaksis Kemudian Hematuri Hematin Kemudian Hematin Kemudian Saksening Ini Mungkin Mekanis Karena Saksen Dari Indotrakeal Kemudian Terjadi Perdarahan Kemudian Gangguan Emustasis Yang Yang Kita Lihat Adalah Terjengah Trombositopen Ini Ada Satu Pasien Dari Sembilan Pasien Tersebut Terjadi Trombositopen Ini Mungkin Terjadi Karena Heparin Injust Trombositopen Atau Mungkin Sudah Mulai Di IC Meskipun Trombositopen Yang Terjadi Itu Dengan Perdarahan Ataupun Tanpa Perdarahan Yang Aktif Kemudian Masalah Intrakranial Ada Satu Pasien Ada Dua Pasien Tepatnya Mendadak Terjadi Mitriasis Kemarin Di Tijeng Tidak Ada Hari Kedua Terjadi Mitriasis Ada Satu Pasien Ada Muncul Tanda-tanda Seperti Diabetes Insipidus Jadi Produksi Runya Cukup Banyak Bisa 6.000 Atau 7.000 Itu Dalam 24 Jam Kemudian Natrium Darahnya Meningkat Ini Juga Mungkin Ada Problem Traktanial Atau Mungkin Ada Perdarahan Jadi Kalau Hematologik Ini Ada Di IC Atau Mungkin Nirologik Ini Mungkin Bisa Terjadi Hemorids Atau Infact Atau Apapun Itu Kita Juga Tidak Tahu Permasalah Diagnosis Yang Kita Lakukan Tidak Bisa Optimal Kita Tidak Bisa Membawa Pasien Untuk Sitiskan Membamanya Dengan Pasien Terpasang Hikmu Itu Tidak Mungkin Kemudian Bisa Terjadi Hipotermi Atau Hipotermi Ini Mungkin Juga Bisa Masking Efek Atau Mungkin Bisa Meningkatkan Oksigen Demand Dari Pasien Dan Sebagainya Bisa Terjadi Coagulopati Juga Jadi Ini Memang Harus Benar-benar Dijaga Untungnya Kita Ada Intercooler Kita Bisa Mengatur Suhu Sesuai Dengan Apa Yang Kita Ininkan Kemudian Infeksi Atau Sepsis Ini Hampir Semua Pasien Yang Di ICU Mau Ikmu Maupun Tanpa Ikmu Itu Akan Terjadi Sekunder Infeksi Dan Umumannya Juga Ganas-ganas Biasanya Kalau Umum Di ICU Banyak Yang Multidrag Resisten Ini Salah Satu Permasalahan Yang Kita Hadapi Sehari-hari Di ICU Kemudian Ada Satu Pasien Pasien Yang Spontan Penimotorak Jadi Semua Apa Yang Ditulis Di Literatur Itu Sebagian Besar Kita Jumpai Pada Pasien Kemudian Ada Renal Feller Pasien Kratinin Atau Mungkin Produksi Urin Cukup Turun Cukup Jauh Ada Dua Pasien Yang Kita Lakukan Pemasangan CRRT Selama Ikmu Kemudian Ada Satu Pasien Yang Terjadi Oksigenator Feller Ini Kita Lakukan Penggantian Oksigen Oksigenator Pada Saturan Teikmu Ini Dilihat Ini Sudah Ternanda Ini Sambil Tidur Mudah Jadi Untuk Priming Saya Gunakan Hand Crank Kemudian Setelah Dilakukan Priming Dipasang Sambil Ini Harus Cepat Kira-kira Sampai 5 Menit Ini Harus Sudah Terpasang Ini Bisa Dilihat Di Yang Di Sebelah Kanan Ini Oksigenator Yang Baru Oksigenator Yang Sehingga Ketika Sudah Dipasang Pasinya Langsung Terkoneksi Dan Langsung On Lagi Oke Ini Juga Salah Satu Dilema Kita Untuk Melakukan Winning Igmo Kapan Kira-kira Winning Igmo Ini Bisa Dilakukan Pada Pasien Jadi Ada Dua Winning Yang Kita Lakukan Yang Satu Adalah Pasien Masih On Igmo Kemudian Pasiennya Di Ekstubasi Ini Ada Satu Pasien Ini Disa Dilihat Pasien Masih On Igmo Kemudian Pasiennya Di Ekstubasi Diberikan AFNC Kemudian Baru Besoknya Igmo Di Winning Dan Dilakukan Dikanulasi Ini Pasien Yang Hidup Pasien Nomor Tiga Ada Dua Pasien Yang Masih On Igmo Kemudian Parameter Ventilator Bagus Kita Winning Igmo Baru Kemudian Masih On Ventilator Ada Satu Pasien Tapi Kemudian Dalam Perjalanannya Pasiennya Menjadi Sepsis Dan Meninggal Jadi Pasien Meninggal Setelah Sembilan Hari Dikanulasi Dari Igmo Kemudian Ada Satu Pasien Lagi Parameternya Bagus Pasiennya Ekstubasi Tapi Setelah 24 Jam Sudah Lebih Hari Kedua Pasien Menjelek Dan Direkstubasi Lagi Sedangkan Igmo Masih Belum Bisa Dilakukan Winning Ini Guideline Caranya Winning Adalah Kita Turunkan Gas Sweepnya Sampai Nol Kemudian Bisa Dilihat Jadi Banyak Guideline Untuk Dilakukan Winning Kemudian Ini Ada Satu Laporan Kasus Dari Cina Tentang Keberhasilan COVID-19 Dengan Igmo Dan Jangan Lupa Pasien ICU Seperti Pasien ICU Dengan Igmo Itu Harus Diberhatikan Juga Perawatan Rutin Pasien ICU Harus Diberikan Nutrisi Harus Dimobilisasi Dan lain Sebagainya Ini Ada Satu Pasien Yang Kita Lakukan Broncoskopi Dilakukan Bronco Alvirolafats Memang Banyak Secret Karena Pasien Dari Fototorak Kesannya Seperti Atelektasis Yang Sebelah Kanan Maka Dilakukan Bal Oleh Teman Teman Dari Paru Kemudian Ini Pasien Juga Lagi On CRRT Pada Saat Itu Oke Jadi Ini Kok ada Merah Jadi Perjalanan Ada Dua Pasien Yang Berhasil Winning Igmo Satu Survive Satu Meninggal Enam Pasien Tidak Berhasil Winning Igmo Satu Pasien On Igmo Saya Extubasi Tapi Harus Direktubasi Hari Kedua Selama Igmo Dan Ada Satu Pasien Yang Harus Dilakukan Menggantikan Oksigenator Oke Diskusinya Adalah Pengalaman Kita Di Surabaya Adalah Satu Teamworknya Harus Solid Jadi Timnya Harus Siap Setiap Saat Kemudian Bagaimana Tata Laksana COVID ARDS Dan Perawatan Kritis Pasien Dengan Igmo Pasien Ikmo Yang Kita Lakukan Ini Perawatan Pasien COVID Juga Tetap Prosedur Rutin Tentang Perawatan Pasien COVID Tetap Kita Lakukan Kemudian Bagaimana Indikasi Yang Tepat Ini Juga Masih Banyak Yang Kita Pelajari Dan Bagaimana Untuk Mewining Ikmo Jadi Prinsipnya Adalah Bagaimanapun Kesempatan Untuk Hidup Dari Pasien Ya Kalau Bisa Kita Kejar Ya Akan Kita Kejar Oke Terima Kasih Mungkin Pak Moderator Saya Kembalikan Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Wabarakatuh Teman Yang ingin Bertanya Atau Ingin Mengklarifikasi Atau Ingin Nambahin Sharing Silahkan Bisa Angkat Tangan Atau Tulis Di Kolom Chat Mungkin Mungkin Sambil Nunggu Pertanyaan Mungkin Ini Kali Mau bertanya Dulu Atau Dokter Kun Kali Ya Pertanyaan Untuk Dokter Kun Ini Ada Beberapa Whatsapp Yang Japri Masuk Jadi Tidak Lewat Fiat Chat Ya Pertanyaan Untuk Dokter Kun Kira-kira Dari Sharing Pengalaman Selama Ada Pemasangan Ekmo Itu Kira-kira Kendala Komunikasi Salah Miskom Komunikasi Salah Komunikasi Itu Bisa Terjadi Enggak Antara Intensifis Antara BTKV Atau Apa Kayak Gitu Dan Bagaimana Solusinya Ya Ya Terima Kasih Mas Ya Selama Ini Pengalaman Kita Di Surabaya Alhamdulillah Kita Kerjasamanya Baik Jadi Kita Punya Grup WhatsApp Sendiri Jadi Kalau Ada Perkembangan Atau Apa Kita Bisa Saling Saling Bertukar Pikiran Jadi Sampai Saat Ini Kita Sama Teman Yang Lain Juga Tidak Ada Masalah Dan Yang Masalahnya Yang Jadi Tim Itu Orangnya Tetap Jadi Kita Sudah Tahu Keseharianya Kita Sehari-hari Bekerja Sebagai anestesi Sebagai Profusi Sebagai Intensif Juga Jadi Kita Sehari-hari Bisa Saling Saling Tahu Ini Teman-teman Kita Seperti Ini Jadi Saling Saling Terbuka Komunikasi Terbuka Dan Kebetulan Masih muda-muda Jadi Kita Komunikasinya Juga Tidak Terlalu Sulit Juga Dengan Teman-teman Yang Lain Jadi Sampai Saat-saat ini Kita Belum Pernah Ada Ambatan Komunikasi Jadi Waktu itu Ada 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 Inisiatif Dari Dr. Pujo Waktu itu Ini Jelek Ini Kondisinya Harus Pasang Hikmu Terus Kemudian Di Group Kita Brainstorming Ini Gini Ternyata Ya sudah Kita Siap Pasang Hikmu Jam 12 Malam Kita Pasang Hikmu Sampai Jam 3 Pagi Satu Pasang Seperti itu Dan Tidak ada Masalah Ada Ada Sekalian Ada Pertanyaan Pemegang Kendali Keputusan Atau Lidernya Siapa Ada Di Room Jadi Kalau Adakan Lidat Hikmu Itu Akan Dibicarakan Di Group Dari Biasanya Dari Dator Intensifis Ini Ada Pasien Seperti Ini Ini Dikasih Hikmu Dan Nanti Disitu Kita Bertukar Pikiran Kalau Kita Seperangkati Bahwa Ini Mungkin Bisa Dilakukan Ya Akan Kita Lakukan Ini Kalau Yang Benar Seperti Ini Tapi Yang Kadang Susah Ada Faktor Eksternal Faktor Dipasang Ikmu Ya Akhirnya Kita Keputusannya Mungkin Bukan Ditim Tapi Banyak Pasien Yang Memang Harus Dengan Ditim Jadi Dari Grup Itu Kita Akan Ber Berbukar Pikiran Kemudian Juga Saling Mengemukan Pendapat Bahwa Ini Harusnya Gini 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 Kalau Umpamanya Enggak Setuju Dipasang Kita Enggak Pasang Tapi Kalau Umpamanya Semuanya Sudah Setuju Dipasang Ya Kita Pasang Termasuk Pada saat Wining Ada yang Kesulitan Wining Kita Lakukan Seperti Ini Teman Lain Akan Ikuti Ada Satu Pasien Juga Pernah Reinsersi Kanul Pernah Jadi Waktu Itu Ada Satu Pasien Malam Malam Lagi Pressure Sangat Tinggi Dan Saya Bilang Kanul Nggak Efektif Mereka Akhirnya Semuanya Setuju Akhirnya Malam Malam Dikanti Ganti Kanul Juga Jadi Selama Ini Komunikasinya Masih Ada Masalah Oke Dok Terima Kasih Pertanyaan Lain Ada Pertanyaan Buat Dokter Kun Bagaimana Cara Prone Position Pada Pasien Yang Terpasang Ikmo Apakah Cukup Jelas Pertanyaannya Dokter Kun Silahkan Dok Jadi Sampai Saat Ini Kita Belum Pernah Melakukan Prone Pada Posisi Ikmu Jadi Prone Dilakukan Sebelum Pasien Dipasang Ikmu Jadi Ketika Kita Melakukan Posisi Prone Kemudian Dilakukan Setting Ventilator Kemudian Yang lain-lain Termasuk Pulmonal Vasodilator Kita Belikan Semuanya Ternyata Tidak Bagus Akhirnya Dipasang Ikmu Cuma Sampai Saat Ini Kita Masih Belum Berani Membuat Prone Pada Posisi Ikmu Karena Terlalu Riskan Dan Butuh Ini Banyak Tenaga Karena Biasanya Pasiennya Di Ikmu Ada Yang Berat 100 Kilo Kalau Balik Lumayan Tapi Kalau Di Balik Pun Pasti Akan Beresiko Dan Butuh Banyak Orang Kita Masih Belum Belum Bisa Melakukan Prone Pada Posisi Jadi Sampai Saat Ini Mungkin Masih Dimiring Miringkan Saja Maksimal Yang Bisa Kita Lakukan Diganjal Atau Dimiringkan Belum Bisa Diprun Ya Meskipun Ada Katanya Ada Yang Bilang Kalau Diprun Itu Membantu Oksigenasi Cuma Kalau Saya Sendiri Kita Buat Low Tidal Volume Mungkin Masih Belum Menurut Saya Nanti Deter Yuda Bisa Memberikan Tambahan Mungkin Posisi Prone Tidak Terlalu Efektif Juga Kita Tujuannya Membuat Parunya Istirahat Kalau Bisa Deter Yuda Malah Dibuat Ventilasinya Kayak Kita Main HLM Di Ventilator Off Tapi Saya Belum Melakukan Itu Kalau Di Prone Pun Kalau Ventilasinya Parunya Enggak Diventilasi Juga Tujuan Untuk Prone Juga Belum Tidak Tidak Pendapat Bagaimana Bagaimana Bukan Pendapat Tapi Di Elso Registry Tidak Ada EGMO Dengan Prone Justru Prone Itu Pada Sebelum EGMO Karena Prone Itu Prone Itu Salah Satu Dia Memperbaiki Fungsi Paru Yang Dari Baby Lang Di Bawah Naik Atas Dan Menurunkan Ini Apa Meningkatkan Kardial Atput Sehingga Menurunkan Tahanan Ini Resistensi Perifer Jadi Hipertensi Pulmonalnya Turun Kalau Udah ECMO Udah Selesai Itu Nggak Ada Lagi Yang Paling Hebat ECMO Prone Beres Sama Kan Buangnya Buang Oksigen Kalau Pakai Prone Juga Kita Nggak Percaya Sama ECMO Jadi ECMO Udah Selesai Kalau Oksigen Alat Yang Paling Ampuh Nggak Ada Lagi Kecuali ECMO Untuk Memberikan Oksigen Seberapa Tretnya Juga Terima Terima Kasih Dokter Yuda Terima Kasih Dokter Kun